Intro Bestiku apa kabar semua? Tidak akan pernah lelah diriku sharing teknik scalping sederhana, namun akurat yang menjadi idaman. Baik perhatikan contoh simulasi ketika saya trading. Teknik simple ini hanya mengandalkan area break sebagai konfirmasi arah harga selanjutnya akan bergerak. Dan time frame yang digunakan adalah H1 dan H4. Kenapa alasan saya selalu pakai time frame H1 dan H4? Karena biasanya di H1 dan H4 terhindar dari fight break. Bisa dipahami ya Besti? Baik simak ketika saya trading gold. Coba Besti perhatikan di sini market sebelumnya berhasil break area resistan ya. Namun pada kenyataannya market ditolak dan prosesnya malah berhasil kembali break area support. Yang artinya keadaan sekarang adalah market berkeinginan untuk turun. Dikarenakan yang terjadi market kondisinya melakukan break support. Dan asumsinya market sekarang naik hanya ritas tesak sebelum terjadi pemantulan ke bawah. Nah momen inilah yang selalu saya gunakan untuk nyambil peluang entry scalping. Cara menandai blocking area untuk entrynya adalah cari chanblastik yang menjadi awal mula market melakukan break. Perhatikan sebelum market turun, di sini ada chandel hijau yang sempat melawan. Dari chandel tersebut live kita akan blocking sebagai area entrynya. Bisa dipahami ya? Seperti ini cara saya blockingnya. Seperti ini, hasilnya nya besti gak rumit bukan? Kalau sudah seperti ini, biasanya saya nunggu market masuk zona entry lalu mulai entry, atau taruh pending order. Kalau saya taruh pending order, semua tergantung kebiasaan dan kenyamanannya besti. Ingat selalu jaga money management. Selebihnya biar Tuhan yang menentukan. Market masuk zona entry besti dan nge-trigger semua pending order. Ya beginilah besti gaya trading saya. Apapun strateginya pada intinya kan profit ya. Mudah simpel dan sederhana. Hanya identifikasi area break namun profit maksimal. Berikut contoh lain ketika saya trade pair mata uang dengan teknik yang sama. Identifikasi area break. Di sini area break resistan. Asumsinya ketika market masuk zona entry, dia akan mantul. Momen inilah yang selalu saya gunakan untuk ambil peluang entry. Seperti biasa, saya akan taruh pending order. Bukan mainnya hampir 60 pip. Syukurin dan amankan profit. Biar dikit lama-lama numpuk duitnya besti. Dipair lain juga dengan teknik yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.